2 ekor anak kucing ini saya temukan dekat tumpukan sampah, karena kasihan melihat kondisi badannya yang kurus. Kumal, akhirnya saya bawa pulang untuk dirawat di rumah. Anak kucing ini sengaja dibuang, karena sakit. Yang lebih menyedihkan, mereka justru dibuang dalam kondisi sakit. Setelah saya bersihkan semua kotoran yang menempel di badannya, saya bersihkan dengan air hangat, lalu mereka saya kasih makan. Kemudian saya biarkan mereka untuk istirahat. Yang lebih menyedihkan, salah satu dari kucing ini ternyata, nggak ada bola matanya, alias buta. Coba Anda bayangkan, betapa sakitnya mereka. Dalam kondisi sakit mereka Anda buang. Jangankan untuk cari makan, berjalan aja mereka nggak mampu. Yang lebih menyedihkan satu dari mereka buta. Bagaimana mereka bisa bertahan untuk hidup, kalau melihat saja nggak bisa. Apalagi untuk cari makan. Mereka cuma minta sedikit tempat untuk berteduh. Bahkan mereka cuma berharap sedikit sisa-sisa makanan dari Anda. Terkadang mereka memungut sisa makanan yang jatuh ke lantai. Makanan yang mudah bercampur dengan debu. Itu yang mereka makan. Bahkan tak jarang mereka mengalami perlakuan yang kasar. Bahkan ditendang, disiram, dipukul. Kalau Anda tidak suka dengan kehadiran mereka, biarkan saja mereka. Jangan disakiti. Dengan Anda memberi sedikit mereka makan, itu adalah pahala bagi Anda dan menjadi amal kebaikan bagi Anda. Ingat kucing adalah salah satu makhluk yang dicintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Kucing-kucing ini juga punya hak untuk hidup. Dan berhak untuk mendapatkan yang lebih baik. Kenapa kita menyakiti mereka? Lihatlah mereka dengan wajahnya yang imut. Dengan tingkah mereka yang lucu. Terima kasih telah menonton!